Bongkar alasan Surya Paloh terima hasil pemilu, Ordel Nasdem sentil si petualang politik. Nasdem jadi partai pertama yang menerima hasil pemilu 2024. Pernyataan Nasdem ini disampaikan ketua umum mereka Surya Paloh beberapa waktu lalu. Keputusan Surya Paloh dan Nasdem yang langsung menerima hasil rekapitulasi pemilu 2024 dari KPURI ini pun mendapat pro kontra di ruang publik. Pasalnya, kubu Anies Muhaymin yang diusung Nasdem justru memilih untuk menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Terkait hal ini, orang dalam Nasdem yang juga ketua DPP Wilia Aditya menerangkan bahwa sikap dari Surya Paloh itu ditunjukkan sikap negarawan bukan petualang. Hal yang kita lihat adalah bagaimana ketika itu hasil pemilu 2024 diumumkan. Ada sebuah sikap yang memberikan pendidikan politik, ujar Willy Aditya seperti dikutip Senin 25 Maret 2024. Willy menegaskan bahwa partai Nasdem dan Surya Paloh bukan barisan yang menari-nari di atas emosi publik pasca pengumuman pemilu 2024. Kita tidak menari-nari di atas populisme, kita tidak menari-nari di atas emosi publik. Itu yang membedakan seseorang petualang dengan seorang negarawan, sambung Willy. Surya Paloh mengambil sikap itu, apakah ada cacimaki, hujatan, dan kekecewaan, pasti banyak. Tapi ini waktunya untuk pendidikan politik, sambungnya. Menurut ketua DPP Nasdem itu, bahwa demokrasi bukan sekedar hasil, tapi demokrasi merupakan kehormatan menjaga aturan. Dan itu, KPU sudah ketok dan inilah kultur yang ingin dibangun oleh Surya Paloh. Maka di dalam konferensi pers itu, Surya Paloh mengatakan sebagai kaum demokrat sejati, sebagai kaum pergerakan, kita menerima itu dengan penuh catatan, sambungnya. Nasdem menjadi partai politik pertama yang menyampaikan sikapnya atas hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 yang baru saja diumumkan oleh KPURI pada Rabu malam 20 Maret 2024. Melalui ketua umumnya, Surya Paloh, Nasdem menerima hasil pemilu 2024. Pertama, partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, kata Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower Jakarta. Paloh juga menyampaikan selamat kepada semua peserta pemilu dari partai politik yang lolos ke parlemen. Begitu pula peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Kedua partai Nasdem mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, ujarnya. Selain itu, dia juga mengajak semua kalangan masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa terkait pemilu 2024. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.